Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya kami menyebut baik. Jujur saja saya juga dulu kan pengusaha kerja juga sama orang. Dulu persepsi kita sama orang pajak itu jelek aja. Pokoknya bayar bener pun masih dikerjain. Udah bener pun masih dimintain macam-macam. Nah makanya waktu itu beberapa hal pajak Pak Jokowi kita pikir memang semua dibuat online. Jadi semua transparan. Sehingga bukti-bukti ini semua itu tercatat. Kalau kayaknya kertas. Nah sama seperti saya di DKI. Kami di DKI itu tidak boleh menarik uang satu rupiah pun dari rekening bank. Semua transfer. Sehingga kalau terjadi apa-apa yang mencurigakan kami bisa menerusuri. Nah sama juga seperti ketika Bapak Ibu membayar pajak dengan sisi online seperti ini. Bisa gak ada oknum pajak yang bermain. Ya hidup ini pasti ada yang konyol. Eh gubernur, wali kota juga ada kok itu. Pejam juga ada. Ya makanya yang dibutuhkan adalah pengawasan dan sistem. Orang yang baik pun kalau pengawasannya tidak baik, dia bisa hasilnya tidak baik. Tapi kalau orang yang tidak baik diawasi sistem yang baik, bisa diterusuri prosesnya segala macam, maka hasilnya akan baik. Nah online inilah yang perlu kita dukung bersama. Karena dalam sistem yang baik ini, prosedur Bapak Ibu masukkan segala macam ini kerekam. Kalau sampai ada oknum macam-macam pun, ada kesalahan pun, ada perbaikan pun, ini gampang kita menerusuri. Kecuali Bapak Ibu gak percaya ada pejabat yang baik. Enggak ada banyak pejabat yang baik. Bukti sekali kita punya presiden yang baik, yang jujur, yang sederhana. Dulu kita gak pernah kepikir gitu loh. Kita ini berpikir pejabat pasti males, maunya seneng-seneng, nyolong, korupsi, gak ada yang mau kerja keras. Oh enggak, pejabat sekarang kita kerja keras lebih keras dari Bapak-Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih sempat sore-sore nongkrong di kafe, minum-minum, kayak teman-teman saya. Yang kadang-kadang waktu tahun-tahun pertama masih suka meledek saya gitu ya. Lagi saya meledek saya begini, eh lagi ngapain lu? Kita lagi nongkrong di Senayang gitu ya, lagi nongkrong nih, lagi minum kopi nih. Kamu ngapain? Aduh, gak bisa. Kita mana bisa kerja gitu kan? Ya nasib lu katanya, kayak gitu. Dia ngomong. Ya tapi mereka bisa mengatakan, ya minimal ada lu lah yang mau kerja. Ya kayak gitu, pagi sampai malam. Nah ini mulai bergeser. Nah orang udah mulai berpikir, politisi itu pasti nyolong, pasti gak jujur. Enggak. Kita berani buktikan pajak yang kita bayar, sama biaya hidup kita, dari mana kita berani buktikan. Saya selalu sampaikan seperti itu. Jadi kalau anda lihat saya ini, KPK kita periksa. Kita lapor RHKPN. Kami adalah provinsi yang memaksa seluruh pejabat, sampai ya suruh empat, mesin lapor harta kekayaannya. Jadi sebetulnya nanti, makin lama, seluruh dunia akan buka rekening bank di mana. Gak bisa bohong lagi pajak nih. Makanya pemerintah sebelum masuk ke situ, lagi disiapkan di DPR, itu teks amnesti. Ya Bapak Ibu harus manfaatkan harta pajak yang belum pernah lapor, harta yang di luar negeri yang belum pernah lapor, semua lebih baik kita laporkan. Ya penghasilan ini semua, kita sedang memasuk ke dunia transparansi. Kita suka gak suka, seluruh dunia akan buka. Nah itu yang saya sampaikan kepada para pejabat. Saya bukan memaksa Anda untuk transparan, suka gak suka, Anda akan ketemu. Nah dulu orang juga menganggap pejabat birokrat itu males. Nah sekarang tuh Bapak Ibu lihat, di kantor lurah camat kami, senyumnya kayak orang bangga sekarang. Kayak bukaan. Saya sebenarnya bilang, enggak boleh pakai baju itu ya, pakai baju yang jelek itu loh, tetap masih pakai hijau, coklat itu. Supaya mereka tahu, kita ini PNS, birokrat. Mendagli ganti, hijau diganti putih. Jadi digeser, yang putih jadi rabu, yang ada di hijau senil. Ya kita mungkin gara-gara mencub kalau dipakai baju putih gitu. Kita ikut putih, tapi itu menunjukkan sudah ada birokrat yang baik. Betul, ada 1-2, udah kami pecat, ada 1-2 yang masih meres. Tapi di kantor lurah camat, PTSP, urus izin itu betul-betul kami buka. Bahkan transparan. Nah kalau kami lakukan ini, tentu harapan kami, Bapak Ibu juga bayar pajaknya juga yang benar. Tapi kalau ada yang masih meres macam-macam, dengan sistem ini kita bisa terus suri. Nah misalnya restoran, punya restoran gitu ya. Kan kami kan titip 10% dari masyarakat. Itu kan duit Bapak Ibu kan? Ini pajak, bukan pajak ini, ini pajak urusan kami, pajak pembangunan. Banyak restoran yang nilap. Nilap. Ini 10% bukan punya diri, dia tilap juga. Dia bayar pajaknya agak benar gitu ya. Sekarang udah online. Langsung kami tahu, ini aneh ya. Bayar pajak penghasilannya gede, income-nya gede, kok bayarnya titipan masyarakat ke kami kok kecil. Atau ininya gede, yang titipan masyarakat dia bayarnya jujur, yang bayar pajak penghasilannya ke pusatnya kecil. Ini sungguh keling. Makanya katanya, ini katanya ya. Ini orang-orang yang menulis, nanti bilang saya ngarang-ngarang lagi. Kan katanya, kata-kata burung berkicau gitu ya, betul-betul gitu kan. Katanya. Kenapa sekarang penjualan apartemen agak lesu. Penjualan mobil agak lesu. Beri tanah agak lesu. Bukan gak ada duit. Orang takut karena beri tanah, beli apartemen, beli rumah. Semua kerekam online. Langsung ngetahuan tuh. Gak pernah bayar pajak, tapi beli apartemen 7 miliar. Laporan SBT pajaknya nihil, nihil, nihil. Yang nihil itu masalah ya, sebab itu dipotong. Jadi gubernur DKI ini payah. Gak boleh terima gaji dari perusahaan saya, kacauan. Gak boleh terima gaji dari luar manapun. Hanya beli gaji dari pemerintah. Di undang bicara di luar dapat gaji boleh terima. Eh laku sih, kalau saya seminggu, sebulan, sepuluh kali sih dapat kalau gue bicara. Jadi kalau saya keliling bicara terus cari duit kayak begitu. Siapa yang kerja nanti kan susah juga. Ya kalau di undang luar negeri dibayarin tiket semua boleh. Itu bisa lapor pajak. Cuma saya gak ada waktu untuk begitu. Kok di gereja aja dibayar kok. Saya bisa lima kali loh. Laku sih ini kalau cerita-cerita. Tapi saya gak bisa kalau saya lakukan itu nanti repot gitu kan. Jadi memang kita ya. Untung aja Jakarta karena pajak yang Bapak Timur bayar. Kami itu boleh pakai uang operasional 0,01%. 0,15. Kita hanya pakai 0,01. Saya bagi ke wali kota. Ya pulang. Kenapa? Itu orang kawinan kematian. Dan Bapak Ibu gak pernah bayangin kami beli bunga. Itu miliaran loh. Bunga. Bunga tok itu. Wah saya cuma bayangin kalau udah pensiun undang saya datang. Bonyok saya gak ada duit. Kalau sekarang ada operasional bayar aja. Kalau nanti kalau udah pensiun undang saya jangan ngarepin kirim bunga banyak-banyak ya. Kalau sekarang kita ada duit operasional. Sudah pajaknya dibayar. Kita makan, beli pakaian. Semua kita bisa pakai. Jadi taruh di bank. Sesuai penghasilan gak boleh. Jadi ya sudah. Banyak sekali kalau jadi pejabat di DKI. Jangan pernah berpikir kalau sudah berhenti. Saya pengen hidup seperti ini. Gak bisa. Saya cuma ngarep kalau saya berhenti. Ya mudah-mudahan pohon yang saya tanam. Udah gak kebakar dan laku lah. Kalau satu pohon jadi satu kubik. Jadi 4 juta kan lumayan. Ya kan. Kalau mau jalan-jalan ya potong 20 pohon gitu. Kayaknya tanamnya puluhan ribu pohon. Lumayan. Atau kerja sama orang. Nah saya yang profesional kerjasanya. Makanya saya sudah katakan. Jadi pejabat harus bisa meluktikan pajak yang dia bayar. Biaya hidup. Dan hartanya itu kira-kira klok. Dan negara kita sedang mengarah ke sana. Makanya untuk pegawai DKI. Supaya tidak kaget. Saya naikin gaji dulu. Nah sekarang pegawai DKI gak kalah sama orang pajak. Gak kalah. Gak kalah-kalah di kita. Pegawai yang paling rendah bisa dapat 12-13 juta sebulan. Yang Eselon 2 bisa bawa pulang 70-an juta. Yang Lura. Kami itu kira-kira dapat 30 jutaan. Sama 40 jutaan sebulan. Tapi Bapak Ibu mau usah iri. Walaupun gajinya udah gede. Pembangunan Jakarta lebih banyak duitnya sekarang. Dulu di titip-titip. Ya dicukai-cukai. Sunat-sunat-sunat-sunat. Jadi gak ada pembangunan. Sekarang Bapak Ibu lihat. Semua pembangunan jalan dulu. Dan porsi pembangunan itu hampir 59% uangnya dipakai. Dulu bisa dibawa kita. Dititipin lagi honor-honor. Semua alat berat kami beli sendiri. Nah ini semua dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan kepada kami. Setiap sen kami bertanggung jawabkan. Kami buat transparan. Menurut publik kita ini makin ke depan makin baik. Jadi kalau orang yang masih berpikir mau curangin pajak. Mau ngumpetin. Gak bisa lagi. Jadi kita ini udah gak itu beda dengan di Singapura. Mau transfer uang. Beli uang. Nah sekarang jadi beli emas lebih lah. Beli emas banyak pun masih lapor juga loh. Ada lapor MPVP sekarang. Tarang ke duit dibawa ngolong ke bakar. Diambil pembantu repot. Jadi ya sudah lah. Bayar pajak. Kau pajak untuk UMKM kan hanya 1% dari omset. Nah ini udah makin mempermudah. Kita udah makin. Nanti bayar saya ya jadi pajak ya. Aku jelasin pajak. Mesti bayar saya. Saya benar-benar ikutin perubahan ini. Kenapa? Karena saya temen dengan Pak Jokowi. Saya tahu pikirannya mau kemana. Karena saya 3 tahun bantu beliau. Jadi negara ini dibawa makin lama makin baik. Jadi kita lagi menyiapkan. Saya juga tidak ingin pegawai tiba-tiba ini jadi beneran gaji gak cukup. Nah kita lagi berpikir nanti. Sudah ada tax honesty. Duit masuk banyak. Kita lagi pengen Jakarta itu jadi cash test society. Kita lagi pengen turunin bank. Jadi Pak Jokowi ingin saya jadi model. Etalase. Kita mulai bikin fit proper test. Pegawai. Reformasi birokrasi. Ya cuma caranya beliau halus ya. Saya kadang-kadang di laut sering teriak. Jadi kadang agak kasar teriaknya. Sekarang udah saya udah belajar jadi orang solo juga. Ternyata. Tapi ya. Kenapa? Kalau dulu teriak-teriak gak bisa. Orang kan? Terus sekarang saya pernah cabut bolpen. Tanda tangan. Ini pepatah Tiongok Munowilan. Bolpen lebih tajam daripada pedang. Ini kira-kira gitu. Jadi kamu pencet orang gak usah teriak-teriak. Gak usah keluarin bolpen aja. Tanda tangan. Stafin. Ducatin. Jadi udah kurang teriak. Nah jadi sekali lagi saya harap. Bapak Ibu. Hidupkan seperti biasa. Bayar pajak seperti biasa. Manfaatkan teks amnesti. Manfaatkan online. Saya jamin. Sekarang. Oknum banyak yang main mikir. Karena kita punya presiden. Yang jujur. Yang baik. Dan negara ini. Terus Bapak Ibu bilang gini. Kalau nanti udah gak jadi presiden bagaimana? Percaya sama saya. Sekarang seluruh daerah. Kepala daerah sedang berlomba-lomba. Untuk bisa jadi baik. Karena udah kita buktikan. Wali kota baik di Solo. Bisa jadi gubernur DKI. Gubernur DKI bisa jadi presiden. Maka banyak orang pengen jadi gubernur DKI. Karena semua orang berpikir nasibnya mudah-mudahan kayak Pak Jokowi bisa nyebrang konas. Kan dari sini nyebrang konas sampai berdeka utara kan. Nah itu yang artinya apa? Ini mulai baik. Semua pejabat, semua politisi akan berbondong-bondong. Berbondong baik kepada rakyat. Dan 2019, pemilihan presiden dan anggota Dewan itu bareng waktunya. Artinya apa? Saat itulah reformasi yang mengorbankan banyak darah, banyak nyawa. Itu akan kita tuntaskan. Karena 2019, partai politik yang tidak mau mencalonkan orang baik akan ditinggal. Partai politik yang tidak mau mencalonkan presiden yang baik, Pak Jokowi pasti akan calon kembali. Dan saya yakin terpilih dengan kerja beliau, kejujuran beliau. Nah ini akan membuat partai yang tidak mau ikut, presiden bisa nge-set parlementnya udah langsung di pencalonan. Jadi gak ada pilih dulu baru nego-nego untuk mengatur pilih presiden. Tapi nanti peer press, presiden sudah tentukan langsung menterinya siapa, di siapa. Jadi masyarakat akan boleh memilih. Dan saya yakin pada masa itu, banyak kepala daerah akan diajak Pak Jokowi jadi menteri. Karena sekarang Pak Jokowi terus ingin tiap kepala daerah muncul kepala daerah yang jujur dan baik. Salah satu apa? Perangkat yang harus kami pakai adalah transparansi. Online system. Jadi I tadi itu everywhere, every time, efficient, environmentally, friendly. Nah ini semua bukan hanya elektroniknya, tapi makin ke depan semua sistem akan makin transparan. Jadi sekarang ini saya harap Bapak Ibu usahanya maju terus. Bunga akan terus ditekan, biaya bunga akan terus ditekan. Karena memang masih ada oknum yang bermain, masih. Saya tahu masih ada oknum yang bermain, tapi percayakan negara ini sudah berjalan ke arah yang benar. Dan semoga Bapak Ibu tambah beruntung dan hoki. Terima kasih.